. Nikita Mirzani menjalani wajib lapor di Polresta Serangkota untuk ketiga kalinya sebagai tersangka. Dia datang didampingi pengacaranya Fahmi Bahmid. Nikita Mirzani datang sekitar pukul 9 WIB dan langsung masuk ke ruang penyidik Satreskrim Polresta Serangkota. Nikita lalu keluar pukul 12.57 waktu Indonesia Barat. Ia tampak langsung masuk ke mobil dan tidak memberikan keterangan kepada wartawan. Dia mengaku sempat berbicara dengan penyidik. Setelah itu, Nikita langsung menandatangani surat wajib lapor lalu pulang. Dia mengatakan pihaknya bakal hadir tiap pekan untuk wajib lapor. Dia mengatakan tak ada masalah terkait wajib lapor. Nikita Mirzani menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik seperti diatur dalam UIT atas laporan Dito Mahendra ke Polresta Serangkota. Dia sempat ditangkap meski kemudian tak ditahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!